Dan ini sudah hasil final Headlamp menggunakan headlamp yang high spec Nah jadi hal-hal seperti ini teman-teman harus diperhatikan untuk melakukan pengerjaannya Juga ada melakukan pengecatan sampai perakitan finish akhir seperti ini Sudah berubah semua Yang pasti bukan dari generasi kedua lagi Melainkan mobil ini sudah generasi Hai guys jumpa lagi bersama saya dari bengkel dan bodi Nah yang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2023 Semoga kita makin terus maju terus untuk kalian semua semakin sukses guys Nah kita saat ini masuk di tahun 2023 dan saat ini tanggal 3 nih Nah ya tanggal 3 Januari Karena bengkel kita memang baru open itu di tanggal 3 Kemarin ada libur dan kita kedatangan nih mobil jauh juga Datang dari Makassar sebenarnya ada beberapa ya customer kita yang memang dari Makassar Kemarin itu ada mobil Fairfire Nah kali ini mobil Alphard Nah Alphard ini akan kita mau modifikasi Yaitu pengupgradean tentunya Karena bengkel kita spesialis pengupgradean Dan ini mau kita upgrade Untuk model versi tahun yang terbaru Nah teman-teman bisa lihat ini untuk kondisi mobilnya Ini bumpernya yang memang cukup parah dan juga beberapa bodi-bodinya juga ini Ada lumayan penyok-penyok ya teman-teman bisa lihat Terus ini juga ada pilarnya juga penyok Lalu juga di bagian molding kaca Nah sebenarnya kalau untuk penyakit mobil Alphard ini Ini salah satu penyakit yang gampang mudah pecah nih Jadi dia sudah getas Tuh teman-teman lihat Ini saya tarik aja udah mulai-mulai Dan ini mau saya ganti nanti semuanya Jadi memang kalau misalkan teman-teman yang menemukan penyakit seperti ini Emang umum lah Dia sering pecah begini Karena kemakan dengan usianya Lalu mau kita upgrade seperti apa Yang pasti akan kita upgrade menjadi yang sesuatu Dan mobil ini mau kita restorasi semua Mau saya cat ulang semua Menjadi setelah pokoknya datang ke bengkel kita Keluar juga harus mobilnya kondisinya bagus Nah teman-teman mau lihat juga untuk progres-progres pengerjaannya Karena di channel kita selalu kita tunjukin Bagaimana cara pembongkaran ya Lalu juga bagaimana cara kita penyatingan gitu Kenapa sih harus kita melakukan penyatingan Kenapa sih nggak langsung cat pasang Nah nanti saya akan menjelaskan di akhir video setelah mobil ini Jadi makanya itu jangan kemana-mana Terus saksikan terus di channel kami Jangan diganti, jangan di skip Dan jangan lupa di subscribe Mungkin teman-teman yang baru pertama kali join di channel kami Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 pengontongan ataupun perusahaan bodi sama sekali nah yang harus diperhatikan adalah tadi antara kap mesin dan juga dengan vendor nah yang paling sangat benar-benar diperhatikan adalah seperti ini ketika kita melakukan pengupgraden nah jadi untuk nat-nat seperti ini harus benar-benar rapi dan juga presisi tidak ada gelombang-lombang lalu di bagian penyetingan lampu-lampunya nah ini hasilnya harus sempurna lalu antara vendor dengan pilar nah ini juga harus benar-benar presisi dia punya kelekukannya tingkat kelekukan bulatannya harus sama lalu di bagian garis-garis seperti ini ya jadi antara nat dengan nat itu pasti harus ketemu seperti ini lalu juga seperti ini ya ini mat yang dimana nat roda ini juga harus kita perhatikan kadangkala kalau untuk melakukan pengupgraden diluar sana mereka tidak sayang sekali tidak merhatikan hal-hal seperti ini jadi mereka lebih lebih pengerjaannya lebih cepat jadi Insan tak 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 beres gitu nah sebenarnya untuk poin-poin seperti ini ini harus diperhatikan karena setelah kita melakukan pemasangan apalagi sudah pemelakukan pemolesan sudah akhir finish seperti ini nah jadi hal-hal seperti ini sangat timbul sangat kelihatan ya bayangannya juga di bagian lekukan-lekukannya nah ini harus benar-benar kita perhatiin seperti ini oke ya semua hasil juga sudah sudah rapi sudah oke DRL juga kita pasangin dengan DRL modelista lalu juga nah bagi teman-teman yang memiliki dengan generasi NH20 yang seperti ini saya juga akan menjelaskan lagi kepada teman-teman karena masih banyak banget yang bertanya 2008 Om mobil saya 2008 Nah setelah dikirimin fotonya di ternyata itu adalah mobil generasi yang pertama jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen tahu kira-kira perbedaannya apa sih yang mungkin belum tahu juga nah teman-teman bisa melihat dari segi SNK nya biasa SNK nomor rangka itu dia ada tulisannya ANH10 ANH10 adalah generasi untuk kelas mobil Alphard yang pertama kali Nah itu tidak bisa di upgrade tidak bisa di kotak-katik jadi yang bisa itu adalah kakaknya yaitu ANH20 yang dimana mobil yang seperti ini yang bisa di upgrade dan semuanya pun juga dari tahun-tahunnya dari 2008 jadi sampai 2014 ya setelah 2014 top mereka melakukan pemproduksi yang generasi yang terbaru yaitu di tahun 2015 sampai tahun 2018 Nah jadi 2018 juga sudah pergantian antara versi yang ANH30 nya dengan generasi yang non facelift sampai dengan versi facelift seperti ini ya kalau ini kan kita menggunakan versi bumper bumper keluaran dari SC Jepang dan dipasangin body kit modelista yuk lanjut jadi untuk di bagian interior interior ngasih apa-apain sih interior nggak kita kotak-katik jadi cukup kita melakukan restorasi perapian bodi mobilnya ya ini semua hasilnya sudah kinclong sudah white look sudah ha ini laler nyamuk semut pokoknya nempel sini kepleset guys oke nah karena mobil ini versi yang ATPM ya ATPM ini adalah dengan versi yang sampingnya polos jadi kita pasangin seperti ini kecuali kalau misalkan teman-teman yang sudah ada sampingnya itu versi yang premium sound tipe yang SC nya ya itu nggak bisa kita pasangin dengan model seperti ini karena pintunya berbeda dan ini juga velg sudah diganti dengan menggunakan velg yang terbaru jadi benar-benar cocok pas sesuai dengan karakter yang sudah kita upgrade yuk kita bahas di bagian belakang jadi sebenarnya untuk di bagian belakang ini adalah kontroversi ya jadi antara banyak yang juga bilang kenapa nggak bisa di upgrade kenapa kenapa sebetulnya kalau misalkan ada tanggung nah kita udah banyak banget sih untuk melakukan peng-upgradean mobil seperti ini ini kurang lebih sekitar ada kali sekitar 10 mobil ada ya Nah adalah kurang lebih 10 mobil Nah jadi awal saya membuat video ini saya akan saya sudah melakukan perjelasan tetapi saya akan menjelaskan lagi kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat untuk peng-upgradean di bengkel bian bodykit ini dan yang pasti akan bertanya kenapa belakangnya nggak kalau di upgrade Oke jadi gini untuk mobil ini yang pasti mobil Alphard dia berbeda dari generasinya jadi dari bodi-bodinya dari panjang lebar itu berbeda dan kalau misalkan teman-teman lihat dengan generasi yang terbaru dia lampunya itu akan mepet di atas seperti ini jadi kalau misalkan di luar sana ya yang melakukan pemasangan peng-upgradean penggantian lampu tidak ada melakukan pemotongan jadi dia bilang yang hanya melakukan perubahan bagasi itu bullshit saya berani taruhan sama saya karena tidak ada melakukan perubahan ini semua harus dipotong yang pasti di bagian pilar-pilar seperti ini teman-teman harus dipotong Wah kita pernah menemukan juga jadi mereka melakukan pengerjaan luar sana minta dirapain kita setelah kita lihat Wah ini dempulnya tuh tebal banget ya jadi karena mereka akan mencolongkan supaya hasilnya itu lurus dan sangat sayang sih jadi ini harus dirubah teman-teman potongnya jadi mereka biasa melakukan pemotongan kaca bongkar dengan supaya mereka tidak ada melakukan pembakaran di bagian kacanya tidak meleleh jadi mereka biasa potong di bagian sini ini dipotong lalu mereka akan membuat kedudukan baru jebret di atas dan untuk bagian masalah kancing-kancing stop lampnya nah itu mereka akan membuat kedudukan sendiri nah jadi mereka digeser dan yang dimana mereka akan membuat trail seperti ini dipotong lagi sama dia dan kacanya pun juga harus dipotong karena kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan pemasangan list-list chrome karena kan yang versi yang terbarukan ada list chrome nih nah itu dia menyatu di kaca original yang versi tahun 2015 ke atas jadi yang seperti ini mereka nggak akan bisa untuk melakukan perubahan dengan kaca semua karena pastinya rangka-rangkas di bagian sini tuh berbeda jadi mereka lebih baik melakukan pemotongan kaca originalnya dipotong sama mereka tet lalu di atas nah setelah itu kalau untuk di bagian bagasi biasa mereka untuk di bagian bagasi itu adalah melakukan pekawinan jadi yang dimana mereka mencari bagasi copotan dengan tahun 2015 masih bisa lah 2015 mereka mengambil yang 2015 mereka memotong di bagian sini biasanya sih di bagian sini jadi mereka potong karena supaya bagian engsel atasnya itu mereka tidak ada melakukan perubahan jadi mereka hanya melakukan pengakalan di bagian bawah-bawah aja nah jadi kurang lebih seperti itu kalau misalkan teman-teman ya nggak masalah sih kalau misalkan teman-teman ingin melakukan peng-upgrade-an untuk total seperti itu jadi kalau saya sih sangat sayang karena apa yang pasti itu udah nggak akan bisa di standarin lagi bisa pasti teman-teman akan melakukan biayanya itu akan lebih mahal ya jadi makanya saya nggak pernah melakukan peng-upgrade-an dan kita melakukan melakukan modifikasi tidak sampai se-extreme seperti itu karena kita pasti untuk melakukan pemasangan body kit ini semua saya maunya plug and play dan di sisi lain juga pasti kalian yang memiliki mobil nggak mungkin kalian melakukan memiliki mobil ini seumur hidup jadi ya mungkin one day kalau misalkan itu pengen dijual ya seperti ini kalau misalkan amit-amit kepepet pengen dijual jadi ya cukup di standarin aja bongkar ya butuh waktu 2-3 hari selesai kita standarin lagi beres jadi ataupun teman-teman yang ingin melakukan penjualan seperti ini tinggal dikasih spare part lamanya karena spare part lama nggak pernah kita ambil jadi ya lebih simpel kan kita berbicara mengenai tentang plus dan minusnya tetapi kalau misalkan teman-teman nggak masalah gitu silahkan tetapi di bengkel kita kita tidak melakukan pemasangan seperti itu jadi kita melakukan pemasangan body kit itu ataupun pengambilan hanyalah model seperti ini oke dan selain itu juga bagian kaca juga berbeda nah jadi mereka melakukan kacanya seperti ini dipotong juga ya dipotong dan yang pasti lekukan-lekukannya berbeda kalau yang ini dia lebih yang agar lebih tidur sedangkan versi yang 2015 dia akan lebih berdiri modelnya jadi itu pasti kacau lah pasti ada melakukan perusahaan nah itu sih eh penjelasan dari saya saya tidak bermaksud untuk menjelekkan yang mereka yang bisa melakukan pemasangan pengambilan modifikasi seperti itu jadi saya hanya memberikan edukasi kepada kalian kira-kira yang ingin melakukan modifikasi nah itu baiknya versi yang seperti apa sih gitu oke nah kalau yang ini kita eh melakukan pemasangan stop lamp aftermarket dan ingat untuk stop lamp ini ini tidak include untuk paketan upgradean seperti ini jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan pemasangan peng-upgradean di bengkel-bengkel bodykit jadi ini yang kita ganti menggunakan versi yang upgrade-an yang pasti depan full yang pertama dari kap mesin fender lalu juga headlamp menggunakan keking triproji bumper otomatis dan juga bodykit nah kalau yang untuk di bagian belakang kita hanya melakukan pemasangan bumper aja dan kalau untuk samping yang tadi saya bilang kalau untuk bagian samping mobil versi atpm polos kita pasangin seperti ini dan ini juga sesuai kok dengan kita melakukan penggantian stop lamp aftermarket ini dan ini juga scene-nya juga sudah running nih kita akan tes supaya teman-teman bisa lihat juga jadi pada saat nyala ya nyalanya seperti ini dan untuk pada saat hazard kita akan tes lampu scene-nya seperti ini nah karena kita menggunakan versi yang reflektor yang nyala seperti ini ini kebetulan lagi ada stock nah kita pasangin seperti ini kadang juga kan yang model yang model C yang nyalanya ada juga yang sebenarnya berbagai macam sih gitu sebenarnya kalau kayak gini tergantung stock-stock kita lagi ready-nya seperti apa sebenarnya sih ini lebih apa ya nggak terlalu banyak perubahan banget sih untuk di bagian lampu sebenarnya sebenarnya hanyalah sebagai aksesoris aja tetapi yang pasti perubahannya tuh lebih banyak itu adalah di bagian pampernya oke seperti ini hasilnya gimana guys kolom komen di kolom komentar dan kalau teman-teman yang ingin konsultasi mengenai tentang mobil apa aja di upgrade jadi yang pasti kita banyak yang kita upgrade mobil Alphard seperti ini Velfire Land Cruiser ini juga masih ada Land Cruiser nih ini udah finish ya nah gitu dan mobil apa-apa aja nanti langsung hubungin aja nomor yang ada di deskripsi oke thank you jangan lupa subscribe dan juga di-share ke teman-teman kalian yang ingin melakukan modifikasi mobil Alphard seperti ini see you guys so far cuttin' checks but I've been near your fog say you're cloudy but you've been clear yeah been clear you're see through say you want me now little girl I don't need you say you want me now little girl I'ma weave you say beggars ain't choosers but I cannot keep you I can keep you just stop it like keep it fly Mary Poppins you want me now cause I'm maulin I'm more wavy than a dolphin you want me now cause I'm saucin you want me now cause I'm ballin all these girls on me they callin I'm rushing down Joseph Stalin you a clown while you stallin I put you down in a coffin I put you down while you coppin choking on safety to lock things I'm making bank with no wallet I'm making bank I'm the private just like a tank when I shot it no I made it regardless riding in the car switch lanes hit shift now I'm with your girl shoot my shot I don't miss running out of time moving fast going swift now I'm in the coup swerving like Tokyo Drift say you like me now for the fakes here's a tip you don't like me wow you're a snake please don't trip now I'm making guac so you know you gotta dip now I'm in the car swerving like Tokyo Drift swerving in the fast lane she just want my last name think he finna stain me I'ma smoke him like a ashtray it's gon be your last day shorty know I get paid chains on me shining it's something like a glass pane yeah we push it back though she liking how I trap though I got him addicted like nicotine and tobacco he just want the pack though I just want them racks hoe yeah I hit you shorty she just hit me back though yeah my name is shawty I been trapping for a long time probably stained your brother I ain't sorry won't apologize they gon chat around until they see me it's a different time want me at this show but I ain't coming to it on time she want me to beat it up I ain't trying to eat it up kicking it like messy I'm just trying to get my FIFA up pour another leader up yeah got me leaning up catch another come up and you know the whole team is up riding in the car switch lanes hit shift now I'm with your girl shoot my shot I don't miss running out of time moving fast going swift now I'm in the coup swerving like Tokyo Drift say you like me now for the fakes here's a tip you don't like me wow you're a snake please don't trip you don't like me wow you're a snake please don't trip now I'm making guac so you know you got a dip now I'm in the car serving like Tokyo Drift riding in the car switch lanes hit shift now I'm with your girl shoot my shot I don't miss running out of time moving fast going swift now I'm in the coup swerving like Tokyo Drift say you like me now for the fakes here's a tip you don't like me wow you're a snake please don't trip now I'm making guac so you know you got a dip now I'm in the car serving like Tokyo Drift riding in the car switch lanes hit shift Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!